Intro DPD LDI Kota Cilegon berkolaborasi dengan Polres Kota Cilegon menggelar vaksinasi masal di halaman Masjid Al-Akbar Kota Cilegon, Banten. Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Dalam kesempatan tersebut, Heldi Agustian mengapresiasi kepedulian LDII dalam membantu pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Harapan ke depan ya otomatis kan kita, tadi saya bilang bahwa Cilegon adalah rumah kita bersama dari semua unsur rumah yang harus kita pelihara, kita bangun, kita bersihkan bersama-sama agar supaya Cilegon ini ke depan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia tentunya. Ini salah satu daripada visi kami yaitu Cilegon bermartabat. Penguatan-penguatan Islam dari sisi kegiatan-kegiatan Islam, dari sisi berbagai elemen, unsur, tentunya kita sangat menghargai keberadaan LDII juga di Cilegon tentunya. Seperti itu, ya nanti kita bisa menjalankan hubungan dengan kerjasama yang jauh lebih baik lagi. Heldi Agustian menghimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Tak hanya wali kota, Kapolres Cilegon, AKBP Sikit Haryono, didampingi oleh Kasat Bingmas Polres Cilegon, AKP Hadi Subeno turut meninjau lokasi vaksinasi. Kehadirannya pun disambut oleh Wakil Ketua DPD LDII Kota Cilegon, Joharman. AKBP Sikit Haryono mengatakan, perang melawan virus COVID-19 belum selesai dan harus terus dilanjutkan. Bapak Presiden memerintahkan kita untuk mengaselerasi vaksinasi. Bapak Kapolres diperintahkan mendukung itu. Kemudian dari teman-teman LDII juga konsen betul dengan apa yang dimaksinasi. Wakil Ketua DPD LDII Kota Cilegon, Joharman mengungkapkan, vaksinasi ini menargetkan sebanyak 500 peserta, mulai dari pelajar hingga menulah. Sebagai ormas yang menjadi bagian dari masyarakat, LDII hadir merespon situasi dan kondisi yang ada di lingkungan. Di samping program pemerintah kota Cilegon untuk memberantas, memutus mata rantai penuluran COVID-19, maka ini salah satu bagian menjadi kewajiban, menjadi inspiratif bagi kami untuk bisa membantu pemerintah kota Cilegon melaksanakan program vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi masal ini, diharapkan 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa dapat berkontribusi untuk masyarakat, meski di masa pandemi, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.